Atas kesempatan yang diberikan, Bapak dan Ibu, rekan-rekan Komisi 3 yang sangat saya hormati, juga Jaksa Agung, dan jajaran yang saya muliakan. Pertama-tama, saya ingin memulai dengan start asas pada apa yang disampaikan pimpinan. Dua poin tadi, anggaran dan sumber daya manusia dan kaitannya dengan restoratif justis. Saya mulai dengan restoratif justis. Terima kasih, pimpinan. Ini tahun 2020. Di Komisi 3 inilah kita sampaikan gagasan RJ itu dengan kasus kakek Samirin. Dan hari ini dunia memberi penghargaan kepada Indonesia. Dan karena itu selamat untuk Indonesia dan Inggris yang mendapatkan penghargaan di Georgia. bulan lalu. Dan saya kira ini akan kita teruskan, Pak Jaksa Agung. Dan mohon agak detail penjelasannya, karena menurut saya, saya fokus kepada RJ yang kaitannya dengan narkotika, narkoba. Mohon penjelasan dan dari apa yang saya baca, ada perkara yang sudah bisa di-RJ-kan untuk kasus narkotika. Kalau saya tidak salah, angkanya 23. Satu yang ditolak. Ini menarik karena kesepakatan dan gagasan-gagasan kita kebelakang ini adalah bagaimana sumber daya manusia kita dikejaksaan untuk masuk ke pemahaman tentang narkotika ini. Mengapa begitu? Karena angka yang luar biasa besarnya digunakan untuk menangani kasus ini, sampai pada akhirnya dilapas over credit itu, over capacity itu, menghabiskan anggaran negara sampai 1, sekian triliun. Sehingga jikalau RJ ini pada sektor narkotika bisa dimaksimalkan, saya yakin anggaran kita bisa lebih dikurangi dan menyelesaikan soal mengenai pemakai atau korban ini. Di lapangan, terutama di level kajari-kajari, bisa kita gambarkan sumber daya manusianya pada pemahaman ini. Karena itu, mohon penjelasan lebih lanjut, tentang seberapa kuat integritas para jaksa di level bawah untuk menangani ini kaitannya dengan restoratif justice yang semula dikendalikan ke jati, sekarang sudah langsung jumpidum. Karena kekuasaan yang terlalu besar bisa juga tergelincir. Tapi saya kira hasil yang kita hadapi ini bagus untuk kita lanjutkan. Yang kedua, pimpinan mengenai sumber daya manusia juga kaitannya dengan kualitas para jaksa kita khususnya pemahaman tentang mentersangkakan perkara yang sudah kalah di praperadilan. Misalnya diperapitkan kalah, langsung hari itu juga di TSK-kan lagi gitu. Kesan yang kita tangkap adalah tidak siap untuk soal-soal seperti ini. Misalnya kasus Kajari Mamuju yang anggota DPRD-nya bicara di dalam ruang sidang, ditersangkakan. Dan kemudian diperapitkan, menanglah ditersangkakan lagi begitu. Ini menjadi perhatian kita ke depan. Kaitan dengan sumber daya manusia ini dengan anggaran kita untuk RJ juga di Pidum 238 miliar itu termasuk RJ. Dan angka-angka yang disamakan perkara yang sudah diselesaikan besar sekali. Pertanyaan saya adalah kaitan dengan anggaran dan sumber daya manusia kita, apakah politik anggaran kita berbasiskan pada kuantiti kasus? Kuantiti kasus. Apakah 238 miliar itu berapa target kasusnya? Sehingga hampir di semua Kajari misalnya satu Pidum berapa kasusnya per tahun? Anggarannya berapa? Dan seterusnya. Akibatnya nanti mengejar kasus. Kasus-kasus kecil. Bukan pada kasus-kasus besar. Itu yang kaitan dengan RJ. Kaitan dengan sumber daya manusia hari-hari ini Pak Jam Jaksa Agung adalah kasus tentang korban penggunaan apa namanya ya sirup yang gagal ginjal akun untuk anak. Dua bulan terakhir ini kasus ini sangat menyita perhatian kita dan tentu kita prihatin sekali. Dan di badan POM itu melakukan penyidikan karena ada PPNS-nya dan nanti akan sampai ke Jaksa Agung Muda bidang pidada umum di Direkturat Narkotika. Pertanyaan yang menarik adalah ini kaitan dengan SDM-nya nanti. Karena senyawa kimia yang ditemukan di dalamnya belum ada aturan mainnya. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul bisa menangkap kasus ini dengan baik untuk menjaga asas legalitas ini. Karena soal obat sama dengan kaitannya dengan COVID misalnya obat-obatan ini bahan baku ini adalah import dari luar negeri. Benteng negara jebol di sektor ini. jebol bak yaitu alat pelarut itu. Itu di sektor obat dan juga makanan. Kami ingin mengatakan bahwa Kejaksaan Agung terutama di Jampidum Direkturat Narkotika dan Obat-obatan konsen tentang asas legalitas ini untuk mengejar obat-obatan yang dari luar tadi tidak semata-mata pada pengedarnya kalau pengedarnya nanti kena semua apotik kita bak. Jadi ini bisa berbahaya. Dan karena itu dibutuhkan sumber daya manusia lagi yang cukup mumpuni untuk kasus-kasus yang mendapat perhatian besar masyarakat yang kaitannya dengan anggaran kita. Pimpinan kalau nanti saya sudah lewat jangan dibiarkan lewat beri-tubri juga saya tanda-tanda supaya saya tahu. Mohon dicin saya tidak akan ganggu kau tapi kau tahu risikonya itu saja. Kita teruskan. Satu lagi. Satu lagi. Karena itu di sektor sumber daya manusia ini dan anggarannya saya ingin meminta penjelasan dari Jaksa Agung pada satu kasus tadi obat-obatan satu lagi tentang narkotika. Khusus narkotika ini Bapak Jaksa Agung anggaran kita kalau peranggaran itu katakan 10 juta satu kasus tetapi kemudian menghasilkan jumlah orang di penjara karena pengguna narkoba itu sampai puluhan ribu yang menghabiskan anggaran ini besar sekali. Karena itu saya mohon penjelasan dari Jaksa Agung untuk wilayah-wilayah kita di mana tuntutan-tuntutan pada sektor pengguna ini menjadi perhatian khusus dan jika berkenaan tahapan-tahapan yang lima langkah untuk restoratif Jaksis sampai tahun 2024 fondasinya diperkuat sehingga restoratif Jaksis tadi betul-betul mengembalikan keadaan semula karena pengguna adalah korban korban adalah orang sakit orang sakit diobati bukan di penjara terima kasih pimpinan terima kasih Pak Doktor dikebicara dari jam 10 44 sampai 10 51 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati